Sementara itu, pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Rizik Syihab atas kasus tes swab rumah sakit Umi Bogor. Putusan ini pun menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur yang memfonis Rizik Syihab 4 tahun penjara. Pengadilan tinggi DKI Jakarta menggelar sidang putusan atas permohonan banding 3 terdakwa kasus tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Ketiganya yakni mantan pimpinan front pembela Islam Rizik Syihab menantu Rizik Syihab Hanif Alatas serta Direktur Utaba Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Sidang banding digelar tanpa diadiri jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari ketiga terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI pun memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur atau dengan kata lain menolak permohonan banding atas 3 terdakwa tersebut termasuk Rizik Syihab. Rizik Kun tetap difonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Sementara Hanif Alatas menantu Rizik Syihab dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat tetap difonis 1 tahun penjara dalam perkara yang sama. Pengadilan Tinggi DKI pun mempersilahkan para terdakwa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima putusan tersebut. Dari Jakarta, Fiki Rian, Gali Bagas, Mohamad Firmansyah, AYUS melaporkan.